Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Ulya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Intro Bocah laki-laki berusia 5 tahun ditarakan Kalimantan Utara terseret arus air saat bermain hujan di dekat rumahnya. Pemkot Samarinda masih berupaya mengatasi persoalan kelangkaan BBM. Undang-undang perubahan IKN disosialisasikan kepada publik di balik papan. Wanita ini menangis sedih saat mengetahui anak laki-lakinya berusia 5 tahun hilang diduga terseret air. Untuk mencari korban, tim gabungan ditarakan Kalimantan Utara Senin siang dikerahkan dengan menyisir parit dekat rumah orang tua Bocah tersebut. Salah satu warga menyebut korban awalnya bermain di sekitar dry nase bersama beberapa temannya. Mereka pun diperingatkan agar segera pulang karena airnya cukup deras. Tak lama setelahnya, warga ini mendengar teriakan anak-anak tersebut yang menyatakan korban hanyut terseret arus. Yang dengar adik ini, dengar tolong, tolong. Aku gak dengar orang aku disitu. Terus akhirnya? Dia lari, aku tanya. Eh, ada apa? Kenapa kau nangis? Lari dia. Rupanya adik itu temblong. Itu usia berapa? Kejadiannya jam berapa? Sekitar jam berapa? Ya, sekitar jam... Pokoknya orang sholat amat selesai lah deh. Sekitar orang sholat ya? Orang yang mecik itu gak amat selesai mah. Udah kenceng-kencengnya tadi dulu. Berarti tadi sempat deras ini airnya ya? Oh, ini pedung kok. Hingga pukul 4 sore korban belum ditemukan. Berbagai upaya dilakukan tim gabungan dan keluarga untuk menemukan bocah tersebut. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Barang bukti sabu-sabu sebanyak 31 kg ini merupakan sitaan Satpol Airut Polres Nunukan. Barang bukti tersebut disita dari tangan Irfan yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia menyatakan pengungkapan bermula saat Satpol Airut melakukan patroli di kawasan dermaga lahan batu Nunukan minggu malam. Saat itu petugas mendapati bongkar muat sebuah perahu. Curiga dengan hal tersebut, patroli ini pun meminta bantuan beya cukai dan polsek setempat untuk memeriksanya. Sar, selama saya dimunungkan, insya Allah, doakan saya dapat lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang lewat, itu lebih bagus lagi. Ini sampai bisa lolos terus ke masuk lulukan muka, kan dari Ejikurisa dibatuhnya. Ya mungkin itu tadi, keterbatasan peralatan kita yang diperbatasan ini, begitu. Makanya memang kalau tidak pakai X-ray ini kan tidak kelihatan. Di dalam drone dibungkus rapi dan drone-nya memang dicap kuat pakai karung lagi, gitu kan. Jadi, disitulah keterbatasan kita diperbatasan. Mudah-mudahan ke depan ada bantuan peralatan-peralatan baik dari untuk yang jaga perbatasan, dari kepolisian, dari bencuka, semua yang di sini ada perbantuan peralatan-peralatan yang menyeret. Kepada petugas tersangka mengaku narkoba tersebut titipan dari rekan kerjanya di Lahadatu, Malaysia dan akan dibawa ke pare-pare Sulawesi Selatan. Apapun dalihnya, hukuman seumur hidup hingga pidana mati mengancamnya. Tim Liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Barang bukti minuman keras ini dipecahkan menggunakan palu, sedangkan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan seperti ini sudah dilakukan dua kali di sepanjang tahun 2023. Kepala Kejaksaan Tanjung Redep Kabupaten Berau Hari Wibowo menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut setelah kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah terbanyak yang dimusnahkan sejatinya adalah narkoba dengan berat 6,3 kg. Akan tetapi pemusnahannya sudah dilakukan BNN. Namun kejari Tanjung Redep tetap mencatat barang bukti tersebut. Akan bahwa ini untuk kali kedua dalam tahun 2023 ini kita memusnahkan barang bukti yang sudah berturang hukum tetap. Dari perbandingan pada bulan, saya masuk bulan Februari dengan bulan Desember tahun ini, ada peningkatan yang cukup signifikan. Karena salah satunya terkait barang bukti sabu seberat 6,3 kg yang sudah dimusnahkan. Harusnya masuk sini. Namun karena sudah dimusnahkan oleh BNN, maka tetap kita buatkan berita acaranya. Walaupun alat berkata itu kita memusnahkan hari ini mungkin yang paling besar. Barang bukti yang dimusnahkan kali ini berasal dari tindak pidana umum dengan jumlah 124 perkara. Semua bukti tersebut dimusnahkan agar tidak lagi dimanfaatkan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sampai jumpa di video selanjutnya.